Sesungguhnya Tuhan akan membuatnya mis KIN dan akan melontarkan ke kotanya ke dalam laut. Dan kota itu sendiri akan dimakan oleh apa? Oleh ADI. Apa itu saudara? Tirus dan Zidon. Itulah wilayah Libanon saudara. Kemudian Askelon akan melihatnya dan takut juga gasah lalu gemetar sangat ekonomi sebab harapannya sudah kandas. Dari gasah Raja akan binasa dan Askelon tidak akan didiami lagi. Saudara dimanakah itu Askelon? Kalau kita lihat saudara. Salam saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Yang menyaksikan tayangan-tayangan video saya. Baik itu dari platform Youtube atau media sosial lainnya saudara. Nah saudara, saya merinding saudara ya. Kenapa merinding? Ketika kita melihat membuatan di dalam Sakarya. Apa yang terjadi sekarang ini khususnya di sana saudara ya. Di sana ya kalau saya tunjuk di sana saudara mengertilah ya. Jadi tim T, tim T, timur T ya. Sakarya pasal 9, nubuatan-nubuatan tentang kedatangan Mesias. Saudara saya mengatakan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang begitu dekat kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang akan terjadi dengan negara-negara sekitar bangsa pilihan? Saya kaget dan saya gemetar ketika membaca pembuatan ini. Saudara bisa lihat sendiri dalam Alkitab saudara. Kita percaya bahwa Alkitab itu akan digenapi. Bagaimanapun orang menghujoy tentang bangsa ini, bahkan seluruh dunia menghujoy. Firman Tuhan akan tetap digenapi dan itu akan terjadi. Saudara kita lihat. Sakarya 9, nilai 1. Ucapan ilahi firman Tuhan datang atas negeri hadrak dan berhenti di Damsik. Sebab kepunyaan Tuhanlah kota-kota alam serta segala suku Israel. Juga yang berbatas kepadanya pula Tirus dan Sidon. Tirus dan Sidon ini saudara sekarang itu sekitar wilayah Libanon. Sekalipun mereka sangat bijaksana. Tirus mendirikan tembok benteng bagi dirinya dan menimpun perak seperti debu dan emas seperti lumpur di jalan. Namun sesungguhnya Tuhan akan membuatnya kismin dan akan melontarkan ke kotanya ke dalam laut. Dan kota itu sendiri akan habis dimakan API. Askelon akan melihatnya lalu takut juga gasah lalu gemetar sangat ekron pun sebab harapannya sudah kandas. Dari gasah raja akan bina SA dan Askelon tidak akan didiami lagi. Di Asdot akan diam keturunan campuran dan kebanggaan orang kristin akan ku lenyapkan. Sampai di ayat yang ke-6 saja. Nah ini kita melihat nubuatan-nubuatan tentang kedatangan Mesias. Dan inilah yang akan terjadi tanda-tanda menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali saudara. Firman Tuhan mengatakan saudara bahwa beberapa kota-kota ini yang disebutkan di dalam ayat ini saudara akan mengalami kengerian. Termasuk berbatasan Tirus dan Sidon ya. Kemudian di dalam ayat yang ke-4 sesungguhnya Tuhan akan membuatnya mis KIN dan akan melontarkan ke kotanya ke dalam laut. Dan kota itu sendiri akan dimakan oleh apa? Oleh API. Apa itu saudara? Tirus dan Sidon. Itulah wilayah Libanon saudara. Kemudian Askelon akan melihatnya dan takut juga gasah lalu gemetar. Sangat ekonomi sebab harapannya sudah kandas. Dari gasah Raja akan binasa dan Askelon tidak akan didiami lagi. Saudara dimanakah itu Askelon? Kalau kita lihat saudara. Askelon adalah sebuah desa di jalur gasah. Yang terletak di pantai selatan Mediterania Asdok dan utara kota gasah. Dan Askelon memiliki sekitar 144 ribu jiwa lebih ya. Dan Alkitab berkata bahwa Askelon tidak akan didiami lagi. Apakah ini permulaan yang sedang terjadi? Kita tahu bahwa PM Netanyahu saudara bersumpah bahwa Akan menjadi kota rerun Tuhan. Apakah ini sudah bertanda bahwa kedatangan mesias itu akan datang? Saya yakin dan percaya saudara bahwa Tuhan mengendalikan setiap hati manusia Termasuk para pemimpin-pemimpin dunia Mengatur semuanya karena harus digenapi Apa yang tertulis dalam Alkitab Orang Kristen atau kita sebagai orang percaya saudara. Bagaimanapun manusia membuat skenario Tetapi Tuhanlah yang merancangkan Yang mengeraskan hati viraun Tuhan Lalu kemudian melepaskan bangsa Israel Tuhan yang mengatur semuanya Jadi kita ini hanya mengikuti saja alurnya Tuhan Kita taat saja kepada kehendak Tuhan Itu sebabnya ketika kita mau menggunakan kekuatan kita Kita akan stres Kita tidak mampu Kita mau berteriak-teriak Supaya bangsa yang di sana Bangsa pilihan itu Terhapus dari bumi muka saudara Tidak bakalan bisa Karena Tuhan yang meng-skenario semua Sama pada saat bangsa Israel akan keluar dari tanah Mesir Tuhan yang punya skenario Elohimnya Israel yang punya skenario Yang melepaskan Dia hanya ingin melihat umatnya itu taat Karena itu saudaraku Saudara-saudara yang percaya kepada Yesus Kristus Dia hanya ingin melihat kita taat Jangan berhontak dalam hidup ini Tetapi serahkan semuanya Percaya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan Yesus Dia akan melepaskan saudara Dan saya percaya Semua yang ditulis dalam Alkitab Dan yang saya bacakan kepada saudara Itu akan digenapi Kita akan lihat waktunya Tuhan akan bekerja Dan kita akan melihat Kemuliaan Tuhan dinyatakan Dia akan datang sebagai Raja Menjemput saudara yang percaya Menjemput saya dan saudara Dan kita masuk dalam Kemuliaannya Tuhan Yesus Berkati saudara Amin Terima kasih